Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan sebuah informasi terkait viralnya ada pemuda yang diduga monista agama lagi nih ya wah ini tidak henti-hentinya ini kawan jadi ini punistan terus terjadi di negara kita belum selesai-selesai dan terlalu banyak masalah disini kawannya baik disini saya sampaikan saja informasinya terkait ini ya Hai terkait permasalahan ini Hai ya disadur dari demokrasi dengan judul ini tampan pria di Medan diduga monista Islam melalui komentar pada unggahannya di grup murai batu Medan di Facebook belum lama ini Hai akibat ketika jemarinya di Facebook rumahnya didatangi atau disatroni oleh sekelompok pria berpeci dari forum Islam Bersatu atau FBB dan Laskar Islam Hai ya dan Laskar Islam pada Rabu malam Hai wajahnya pucat wajahnya pun pucat pasti saat menghadapi orang-orang itu berteriak-teriak di depan rumahnya kami dari FBB beserta Laskar Islam datang ke rumah ponista agama Islam ponista agama Islam ini yang kebetulan Hai CHN jamaah kepada para mujahid kita kumpul sekarang kita tegakkan keedilan enggak ada materi-materi lagi takbir kata salah seorang pria berpeci disambut teriakan Allahu Akbar oleh rekan-rekannya tak sekedar mendatangi kelompok Laskar tersebut kemudian menggelandang-menggelandang WW ke kantor Polsek Medan area selanjutnya WW diboyong Kopol Restabes Medan benar saya yang mengembangkan sama anggota diserahkan Kopol Restabes Medan kata Kapol Sek Medan area Kompol Faidir Minggu 26 September 2021 di kantor polisi WW yang memiliki dua anak dan seorang istri ini mengaku menista agama Islam karena kesal terhadap penjual burung murai batu yang kepadanya ia membeli saya ditipu sama penjual burung murai batu itu Bang saya boleh jantan tapi yang diantar malah betina harganya harga jantan ujar WW kepada salah satu kelompok Laskar yang menanyainya ada pun kasus ini bermula dari unggahan WW di grup murai batu Medan di Facebook dalam unggahannya itu WW menuliskan kekesalannya yang mengaku telah ditipu saat membeli burung murai itu ia kesal karena ia berniat membeli burung jantan namun nian diantar justru burung betina nah ini kata-kata dia ini ya ini kata-kata dia ini murai batu Medan Wandi Weilung disebutnya disini izin admin murai batu trotolan jantan Aceh kali Aceh lebih kurang dua bulan ring MRI paru ada gore sedikit pas saya beli baru sekitar satu minggu di tangan saya kemarin beli sama jantan perampokan grup orang kamu juga mungkin HP lu banyak bisa komentar banyak ini hasilnya botina modus penipuan blokir semua telepon seandainya kalau saya jual jantan kasih betina hasilnya gimana apa lu senang makan duit orang gak tanggung-tanggung dia bisa jelekin burung orang tapi hasil burungnya gimana gak tahu betina baru berapa kalau jantan baru mahal ini dikasih betina ini kan penipuan penjualan kesepakatan pancing foto gambar dan kertas juara ngomong gedek aja yang boli burung sama-sama dia bodoh cuma power foto gambar jualah hasilnya nol seandainya kalau saya jual jantan kasih betina hasilnya gimana apa lu senang makan duit orang gak tanggung-tanggung tulisnya pada unggahan itu pada kolok komentar WW yang memiliki akun Facebook bernama Wandi Weilung menulis kalimat yang dinilai berisi ujaran kebancian terhadap Islam dia menyebut begini Islam itu rata-rata penipu itu semua kesepakatan kamu gak usah lu banyak ngomong mau nama sendiri nipu anak orang betina baru 700 ribu kira harga jantan 1.870 atau 1,87 juta penipu banyak cakep aja tulisnya tangkapan layar komentarnya itu lantas tersebar luas di media sosial dan memicu kemarahan tak cuma di Facebook pada sebuah sebuah percakapan di WhatsApp WW juga melontarkan kalimat-kalimat berisi kebencian terhadap Islam ya penipu penipu jantan antar betina telan duit orang gak tanggung-tanggung tolu Islam penipu islam jeng kesepakatan kesepakatan sama ipu manusia islam penipu anjing harga jantan antar betina tulisannya ke nomor esap 08 13 64 74 71 inilah kawan ya terjadi dan terjadi dan kembali terjadi lagi ya entahlah seperti apa nanti ini kita akan lihat ke depan kawannya yang jelas ini kurang mantap ya karena ada-ada saja yang terjadi selalu membawa nama islam saya juga tidak ngerti ini kenapa ini kalau benci kepada orang kadang berurusan dengan orang berurusan saja dengan orang ya kan jangan berurusan dengan bah jangan bawa-bawa nama agama karena ini efeknya panjang baik ini kawan inilah yang selalu memicu permasalahan di negeri ini selalu membawa-bawa nama islam ya jadi kalau berurusan dengan seseorang ya orangnya saja jangan bawa nama-nama agama inilah efeknya nanti ini merempit kemana-mana yang kayak gini-gini nih yang dia tahu gak itu Pancasila itu kalau kalian paham itu apa Pancasila kalian tidak akan membuat seperti ini atau punya agama enggak kalau punya agama dan mendalami agamanya saya kira tidak akan ada yang begini-begini dikit-dikit penghinaan terhadap agama jadi ini sebenarnya ini kurang ini ya masalah pelajaran nasionalisme ini kurang ya ini aja kawan mudah-mudahan tidak terjadi di depan lagi ya tetap semangat kawan sekali lagi saya juga berpesan kepada saudara aku yang komen di channel saya ini nanti jangan hindari kata-kata hinaan kawannya cacian makian eh karena kalau kita juga melakukan yang sama berarti kita sama dengan kelompok-kelompok yang suka menghina mencaci dan memaki ya ini saja tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR Harga Mati Bineka Tunggal Ika Pancasila idulia negara kita salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya Merdeka